Ia menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat rute domestik mulai naik. Kenaikan harga tiket pesawat diakui oleh sejumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Salah satu penumpang menggambarkan harga tiket rute Jakarta-Makassar, ia beli Rp1.900.000. Padahal biasanya ia bisa mendapatkan harga tiket ekonomi sebesar Rp1.400.000. Kenaikan itu sekitar Rp300.000.000 sampai Rp400.000.000 sekali penerbangan. Saya rasa mungkin ini adalah karena season Natal dan Tahun Baru, biasanya sih penerbangan itu menaikan harga untuk keluar dari daerah, misalnya dari Jakarta ke Makassar atau Makassar ke Jakarta. Ya, sementara itu Balai Pengelola Transportasi Darat menyiapkan 43 kapal di Pelabuhan Grimanuk, Bali untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Hal ini guna mengantisipasi arus wisatawan yang berlibur ke Bali saat akhir tahun. Terima kasih. 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 Terima kasih.